Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hanes Nasya dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Di video ini saya ingin membahas tentang apa itu UMKM Dan saya juga ingin mewawancarai salah satu penjual produk UMKM yang sedang berada di tengah pandemi COVID-19 UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah adalah istilah umum yang merujuk pada usaha ekonomi produktif Yang dimiliki perorangan atau badan usaha sesuai dengan kriteria yang berada dalam utang undang nomor 20 tahun 2018 Halo, saya akan menerkenalkan nama saya Hanes Nasya dari sejua Indonesia dari Jakarta Saya dapat tugas dari UMKM untuk melancarai salah satu penjual produk UMKM yang sedang berada di tengah pandemi COVID-19 Yang pertama saya ingin bertanya, sudah berapa lama ibu menjalankan usaha soma ini? Oh, sekitar 2 tahun sepanjang Ya, dalam itu ya Mengapa ibu menulis menjalankan usaha somanya? Ya, gimana ya? Keahliannya bisa seperti inilah Terus tempatnya, rutenya kan dekat rumah Jadi masih ada anak sekolah, jadi bisa dekat, bisa nyambi bagaimana ibu cara mengatasi makanannya agar tetap awet untuk hari esoknya Oh itu mbak caranya kan kita bisa bikin somai itu dibikin frozen di apa kekuin jadi kita juanya sedikit demi sedikit kalau yang yang udah siap saji habis sedikit kita baru kalau banyak yang beli nuang lagi itu ditambahin itu kalau misalnya enggak ya kan berarti makanan kita masih tetap ini terjaga gitu bisa buat besok lagi awetnya bisa bisa seminggu lah gitu jadi kita ngambilnya dikit-dikit dari yang di freezer itu kita ambil sedikit demi sedikit jadi enggak 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 bakal jelek gitu bisa kejual semua siapa saja yang membantu ibu dalam menjalankan usahnya kalau suami suami hambatan apa saja yang dihadapi sama dalam pembeli Oh ini pembeli mbak kan kalau dalam masa ini konsumernya menurun beda sama yang hari normal yang belum pandemi COVID itu ya Alhamdulillah sih lumayan penghasilannya tapi selama ini ya menurun bahan-bahan karena orang kan juga pada keluar tuh ya jadi ya begitu lagi menurun bagaimana itu mengatasi kesambatan dalam pandemi COVID ini ya gimana ya ya ibaratnya kita biasa bikinnya banyak ya agak dikurangin sedikit lah gitu sedikit-sedikit yang penting aku bisa nutup bisa untung jadi enggak rugi gitu kalau boleh tahu berapa persen keuntungan ibu dalam masa pandemi ini dan apakah hasil keuntungannya itu cukup dan cukup dan keluarga ibu ya kalau dibilang cukup ya gimana ya ya dicukup-cukupin aja sebenarnya sih kalau menurutin kalau cuma buat kebutuhan makan mungkin akan dilimak cukup tapi kan kita kebutuhan banyak ya nggak cuma makan doang iya jadi buat kebutuhan yang lainnya mungkin kurang suka duka ibu dalam kembangan usaha ini ya kalau lagi sukanya ya kalau aku takut banyak maksudnya banyak maksudnya bisa ada petunjuk banyak ya tapi kalau lagi namanya dagang sepi mungkin kadang-kadang ada yang bisa kurang ya udah kita makan aja di rumah kadang kita bagi-bagi orang gitu aja itu kan nggak 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 balik modal gitu harapan ibu tentang usaha ini ke depannya apa ya misalnya ya bisa lebih bagus lagi bisa lebih maju lagi siapa tahu nanti bisa paca bang di mana-mana iya amin ya sehingga tercapai terima kasih ya bu atas informasi yang telah ibu sampaikan semoga ke depannya lebih baik lagi dan lebih mudah banget terima kasih ibu ya sama-sama dari wawancara tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa pada saat pandemi ini para penjual produk UMKM sedang mengalami kesulitan dalam ekonominya oleh karena itu kita sebagai warga Indonesia harus saling bantu membantu dengan cara membeli produk UMKM nya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh